Halo bro, welcome back to my channel, tukang review kalau yang tipe geoda, sekarang kita tipe Veloz ya, tapi Veloz yang 1300cc Avanza ini unitnya ada di Bandar Jaya, Lampung Timur kalau misalnya minat, kontaknya gue kasih di deskripsi aja, namanya Mas Redo kita mulai dari bagian depan bagian depan ini dia masih kristal multi reflektor lampu deket, lampu jauhnya satu disini, kalau yang Veloz kan ada ada proyektor, satu, disini lampu jauhnya, misah, tapi yang Veloz yang 1500cc juga masih kuning ya bukan yang putih, ada sand ada voklin masih masih kuning belum putih, ada krum nah ini air dam yang besar ya air dam ini ngingetin gue sama Agia, sama sama Kalia gitu dia horizontal ke atas nah ini, ada krum kita lihat mesinnya yuk ini mesinnya sendiri, dia sama dipakai dia vanza 1300cc dengan tenaga 95 horsepower, torsinya 120 Nm, ini improvement ya improvement dual VVTi penggerak belakang, 4 silinder 1300cc kita mulai dari bagian samping bagian sampingnya ini, bannya dia belum tutupan tapi modalnya itu mirip yang Veloz nah itu, 4 baut ini ditutup ya oh, udah ventilated tuh dengan ban breakstone Ecopia propel bannya mana nih ini 185 55 R18 eh, bukan R18 R15, sorry nggak mungkin kayak ini 18 inci ada kolong udah ditutup cover bagusnya di fender ada dual VTi nah untuk bagian Veloz yang ini ada saya ini udah LED ada spion belum dikasih krum, bagus loh ada side body molding ada imbuan krum ada side skirt nggak ada akses kilas apalagi start stop nah ini nggak ada window line blackout di pilarnya udah blackout ada terang air nggak ada roof rack apalagi sunroof nah ini model antenanya masih di sini nah ini dia masih plastik keras semua cuma di sini fabric sama kayak Avanza IPG yang tadi ya nah ini door handle chrome ada ada pengunci jendela for window cuma model auto doang di sini yang lainnya belum auto ini dark pocketnya gue suka nih dia bisa muat kaleng Coca-Cola 5 biji 250 ml ada speaker nggak ada seat plate yang yang besi ya cuma plastik ada security alarm di sini ada electric mirror belum bisa electric retract spionnya nah ini yang manual tipe velos yang manual untuk pembuka kap mesin pembuka bensin di sini agak ngumpet dia masih manual ya belum elektrik pembukanya ada tempat yang besar di sini nah ini setirnya juga sama kayak Avanza yang tipe G tadi ya nggak ada steering switch sampai lagi cruise control ada wiper ada lampu di sini nah di sini juga dia karet ya bahannya untuk bahan dashboardnya juga masih plastik keras tapi yang bedanya kalau tipe G yang biasa itu kan di sini silver ya full tapi di sini cuma di sini doang silvernya di sini black gloss gitu glitter head unitnya udah udah double din sama monitor passenger passenger ini seatbelt hazard pengaturan AC nya sama kayak di Avanza tipe G ada sirkulasi udara sama ini suhu nah di sini juga sama kayak tipe G ya cuma ada elektrik cuma ada ini socket lighter tempat penyimpanan kecil sama dummy tombol kosong di sini manual 5 speed hand grip model mechanical ada glove box yang makin ke dalam makin kecil SRS airbag nah kalau yang tipe G kan di sini coklat ya tapi di sini full item yang veloz ada aksan silver itu yang kelacanya masih kecil ya nggak besar di bagian penumpang depan ada seatbelt masih biasa nggak bisa diatur hand grip nya masih model fix sun visor ada lampunya belum ada kacanya lampunya masih kuning nggak ada tempat kacamata spion tengah nggak bisa di night view ada kaca belum ada sun visor nah coba kita mengetahuan ya nah dia model speedometer nya kuning ya eh putih ya bukan kuning ada kudu ini pengaturan jam ini pengaturan adu ada trip A trip B average udah average nya udah ada range ada icon udah abis itu doang kita lanjut ke belakang yuk bagian belakang dia nggak ada nggak ada imbuhan dan kayak chrome nggak ada udah ada udah ada ini tangan air belum ada wiper nah ini saya udah dimoldingnya sampai ke belakang ya di belakang juga bannya belum disk masih tromol sama kayak di depan depannya nggak belakang bukan ini mpv bukan sposcar sama kayak di depan ada ban fabric ini plastik ada window handle nya masih udah chrome sama penguncinya nah ini door pocket nya yang besar sama cup holder ada speaker kita masuk yuk nah itu bundukan yang besar ya bundukan yang besar ada ada tempat ini juga cup holder tapi cuma satu ya ada pocket dua di kanan kiri nah ini jog nya udah isofix seatbelt nya juga udah tiga titik di semua sisi ya di tengah kanan kiri nah ini yang tengahnya ngambilnya dari sini dan grip nya model fix ini AC nya sama persis kayak apa saya di rumah armrest address nya ada tiga biji tapi ini 50-50 perlipatan bangkunya jadi air trash nya juga kepisah disini ada setengah disitu ada satu setengah gak usah masuk kita kan udah masuk yang tipe G tadi cerah bagasinya aja nah ini ini dia belakangnya dia sama kayak kayak yang tipe G tapi bedanya cuma di bumper di bumper dia reflektor nya bulet bulet nonjol kayak gini emboss ke dalam gitu sensor parkir dua titik nah ini dia dia bukan chrome ya kalau di G kan chrome kalau disini dia kayak silver kayak hitam gloss ada kamera parkirnya belum ada nah ini ada viper belum ada divogger ada chrome spoiler gak ada siarfin gak usah di iya kita lihat dulu aja nah ini bagasinya kayak gini dia sama persis kayak avans kayak di rumah kapasitasnya tapi ini masih agak gede dari kalya kalya itu agak kecil gue liat atau mungkin gue yang salah kalau salah mau koreksi nah disini dia kayak ditempatin kayak toyota gitu ya ditempatin plat hitam-hitam oke bro itulah dia ulasan gue tentang toyota avanza tipe G veloz tipe veloz kalau misalnya salah-salah kata mohon maaf thank you guys